Halo setelah dalaman, jadi kami sudah pulang sekolah dan semalam kami diberikan oleh warga begitu banyak ikan, jadi sebagiannya kami goreng dan sebagiannya kami garami untuk dijadikan ikan garam. Nah, karena sekarang cuaca sedang panas, jadi sekarang kami mau pergi jemur di atas seng, ikuti kami. Nama saya Hane Helena Mailani Sogen, atau yang akrab di Sapa Melan. Saya adalah seorang guru pedalaman yang sudah bertugas kurang lebih selama satu tahun di FLC Napaniaur, Papua. Di tempat ini, saya mengajar sebagai seorang guru paut dan SD sekaligus bimbel. Selama di sini, sekolah benar-benar dihandle oleh guru dari tangan pengharapan. Seperti biasa, setiap hari Senin hingga Jumat, berangkat pagi untuk mengajar di SD dari pukul 7.45 sampai 12.00. Lalu setelah itu, bimbel sekitar jam 3 sore hingga setengah 5 sore. Untuk paut, kami mengajar setiap hari Sabtu dari jam 8 hingga jam 10. Saya bersyukur selama satu tahun di sini, ada dampak yang bisa mereka rasakan berkat kedatangan saya di kampung ini. Hal yang paling terlihat adalah karakter mereka. Selama enam bulan awal di sini, saya bersama partner betul-betul bekerja keras untuk berusaha mengubah karakter mereka. Mulai dari kebiasaan berkata kasar dan kotor, sikap acu-ta'acu terhadap teman dan guru, hingga memukuli dan membuli teman. Selain itu, kami juga berhasil menerapkan pola hidup sehat dan bersih di antara yang harus mandi dan sikat gigi sebelum ke sekolah, rambut yang harus diketang rapi, hingga kuku yang harus nantiasa bersih saat pagi ke sekolah. Saya bersama partner juga merasa ada perubahan dari orang tua murid, di mana sebelumnya mereka juga termasuk acu-ta'acu mengenai pendidikan di sini, selalu membawa anak ke kota hingga berbulan-bulan, tidak pernah mengecek peralatan sekolah dari anak-anak, dan bahkan tidak pernah sekalipun bertanya mengenai kondisi anak di sekolah maupun tentang PR mereka. Namun, semakin ke sini, kami selalu memberikan pemahaman kepada orang tua mengenai tugas dan kewajiban mereka melalui pengumuman di gereja, pergi kunjungan ke rumah, ataupun saat bertemu dengan orang tua di lingkungan kampung. Saya mewakili orang tua murid di kampung Napaniaw, di mana dari tahun 2017 hingga sampai pada hari ini, kami merasakan kehadiran Yayasan Tangan Pengharapan sangat bermanfaat. Anak-anak kami yang dulunya belum tahu untuk membaca dan menghitung yang baik, tetapi kehadiran Yayasan Tangan Pengharapan, maka anak-anak kami ini, mereka sudah jauh lebih bagus untuk belajar. Kami sangat mendukung untuk program-program Yayasan Tangan Pengharapan. Sekian dan terima kasih. Merdeka bagi saya bisa memilih apapun yang kita inginkan, bisa berdiri di kaki sendiri, dan mengabdikan diri lewat karya di pelosok negeri ini. Merdeka bagi saya adalah ketika sebagai seorang perempuan dan juga guru pedalaman, kita dapat berkesesi dan berkarya tanpa intimidasi dan tanpa tetanah hanya karena satu gender, dan kita dapat berdampak bagi perempuan-perempuan lain di negeri ini. Saya berharap bahwa pendidikan semakin merata, baik di kota maupun di pelosok negeri, khususnya di pedalaman. Dan generasi penerus bangsa semakin melaju dan semakin berkarya. Terus waju untuk Indonesia maju, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78. Merdeka! Merdeka! Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman di FLC Napan Yaur, Nabire, Papua Tengah. Helping People Live a Better Life Terima kasih.